Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ketemu lagi di Emoji. Nah ini sesi yang menarik karena kalian akan kita share bagaimana membuat Emoji via laptop. Jadi membuat Emoji ada dua, via laptop bisa, keduanya bisa lewat aplikasi. Nah yang ini adalah sesi bersama Amati untuk membuat Emoji via laptop untuk membagikan rencana kebaikan kalian membantu sesama ke depan, itu memakai platform Emoji. Saya yakin kalian anak-anak milenial yang punya ide kreatif yang sangat tak terbatas, bisa menumpahkan semuanya ke dalam konten ini. Oke, kita mulai dari awal. Jadi pertama, buka di dalam browser kalian, emoji.com, I-M-O-O-J-I dot com, ya. Seperti ini tampilannya, ya. Nah, kalian bisa langsung ke pojok kanan atas, ya. Untuk sign in, diklik. Kalau kalian belum masuk atau belum pernah masuk ke dalam emoji, kalian turun ke bawah, di bawah tulisan Facebook ini, ada tombol sign up, diklik. Isikan email address kalian, password, konfirmasi password, username boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi, mungkin nama kalian, ya. Nah, lalu dicentang. Dicentang, kemudian coba sign up. Nanti setelah sukses, dia akan menanyakan proses untuk sign in. Jadi, setelah sukses, kita tinggal isikan seperti saya punya ini. Ini, saya minta waktu sebentar. Ya, ini saya centang, saya masuk. Kita masuk di dalam emoji, taunya bagaimana nama kita sudah tertera di pojok kanan atas. Kalau kalian ingin menyetting, di sini ada akun setting, ada kolom brand yang kosong, isikan kalau kalian memang punya brand atau punya nama daripada pesan-pesan kalian itu. Mungkin ya, namanya apa, kalau saya contohkan sneaker mungkin saya. Sneaker Aditya. Isikan di kolom brand itu sneaker Aditya disambung saja. Cuma dibedakin huruf besar dan huruf kecil saja. Nanti yang akan muncul, ya teman-teman, itu tampilannya adalah sneakeraditya.emoji.com. Ya, keren kan? Maka sendiri bisa muncul nama brand kita. Lalu kita turun ke bawah, klik untuk membuat emoji, kita klik. Tampilan awal daripada screen di emoji versi web, ini adalah ready to use template di kolom pertama. Di sini, di ujung kanan sini, yang agak bawah dari nama kita ada more, kalian bisa klik dan lihat banyak ready to use template dengan kategori-kategori yang tersedia. Kalau kalian mau lihat, mungkin mau buat untuk craft, nah ini, kalian bisa klik. Bisa di preview dulu, dilihat dulu di sini. Ini cocok enggak ya sama saya punya? Alaman 2 ini, bayangin, foto-foto kalian juga akan ditaruh di sini. Alaman 3 ini, ya, alaman keempat ini. Oh gitu ya, nanti di sini kontaknya lari ke Google Map, nomor WA, kontak, dan email mungkin. Di sini sosmednya. Wah, ini cocok kayaknya. Ya sudah, klik to use template. Nah, ini nanti kalian klik, sehingga ini akan masuk ke dalam depth emoji-nya, lalu kalian bisa menyusun memasukkan foto-foto dari galeri langsung ke template setiap halamannya. Itu cara pertama untuk memakai ready to use template. Tutup sebentar. Nah, cara kedua, kalau kita memulai dari istilahnya paper kosong. Jadi untuk kertas kosong atau mulai dari nol, itu kita bisa turun satu kolom lagi. My emoji. Kalian menemukan di sini dua kotak di pojok kiri di akun kalian masing-masing. Nanti kalian akan memulai dari kotak kedua atau create emoji versi 2. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan, kalian menentu bertanya-tanya, Pak Adit, ini saya tidak tahu, yang di sebelah saya kok masih kosong. yang punya saya ini adalah contoh-contoh yang saya buat dummy-nya untuk saya tunjukkan ke orang. Jadi di sini ada juga yang ada yang untuk saya baru buat untuk undangan suite 17, perayaan. Nah, di sini yang tadi saya maksud, viewer kita di pojok ini bisa kita pantau ada gambar mata dan ada angkanya. Nah, di sini juga ada QR code-nya, kalau mau dihapus silahkan. Nah, tapi kalau mau cek viewer-nya bisa dilihat begini. Oke? Nah, sebelum saya mulai dari emoji yang versi 2, ada tanda tanya di sini adalah ini tutorialnya. Panduan emoji versi 2 untuk pengguna pemula. Jadi kalian tidak usah takut, wah, nanti gimana caranya ya? Itu apa ya? Ini apa ya? Ini semua ada di sini. Oke, saya tutup. Kita mulai dari create emoji versi 2. Kita klik di sini. Kita tunggu sebentar. Halaman tampilan itu terbagi dari dua kolom. Kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Jadi kolom sebelah kiri adalah tombol-tombol dashboard-nya emoji. Saya jelaskan sedikit. Di sini ada template cover page isinya. Ada yang animasi. Bisa di-scroll ke bawah untuk dilihat yang lain-lain. Ada yang pictorial. Ada yang tekstual. Ada yang last page. Ada yang all templates. Ini kalian bisa memilih melalui versi yang free. Pilih 4 template untuk menjadi 4 halaman dari emoji kalian. Artinya, kalian kita sharing bagaimana membuat pesan digital yang singkat tapi langsung kena. Tidak usah panjang lebar. Di sini juga ada tombol control untuk aksesorisnya. Jadi ini adalah aksesoris melengkapi template yang ada. Ada control, ada title, ada image, ada card, ada line, dan lain-lainnya. Kalian bisa pakai juga. Di sini, yang ketiga ada My Collection. Kalau kalian nanti ada template yang disukai, setelah dipilih, kalian bisa simpan template-nya. Di sini, nanti saya tunjukkan juga caranya. Lalu ada tombol musik. Di emoji ini menariknya, kita tidak cuma monotone membaca pesan, tapi kita juga bisa memasangkan musik-musik di sini sesuai dengan keinginan kita untuk menghibur dari pembaca kita. Jadi di sini ada standar musik yang ada, juga bisa kalian unggah musik sendiri. Di sini, jadi cutting, kalian cutting nanti paling panjang, tidak lebih dari 1 MB, atau tidak lebih dari 60 detik. Yang terakhir, kita masuk tombol gallery. Di sini ada background, food, dan sebagainya. Di sini, yang penting adalah kita masuk di My Image. Kenapa? dari sini kalian mengunggah foto-foto kalian dulu. Kalian unggah dari halaman yang mana mau diunggah foto-foto kalian, silakan. Jadi, mama begini, ambil dari mana? Dari sini mungkin. Tinggal kita unggah. Oke? Kita mulai. Kita menyusun halaman pertama dari template pertama. saya akan pilih dulu, saya cari-cari yang kira-kira cocok. Saya pilih yang ini. Saya klik. Saya klik di template-nya, dia otomatis terkirim sendiri ke sebelah kanan, menjadi halaman pertama. Lalu, saya cari untuk halaman kedua. Saya pikirkan mungkin ini. Mungkin mau mendekati Imlek, saya pilih ini. Saya klik. Dia lari juga ke kanan seperti ini. tidak usah kita dragging atau kita seret. Lalu, kita cari lagi halaman ketiga. Saya pilih yang ini. Yang ketiga ada banyak macamnya. Saya coba pilih yang ini. Lalu, saya pilih last page. Last page di sini. Saya bisa lihat di sini kira-kira yang mana ya, yang cocok kira-kira. Kalau kita mau ini, ya tidak apa-apa. Kita klik. selesai untuk memilih empat template menjadi empat halaman sebagai landasan awal untuk menaruh foto-foto kita. Kalau kalian sudah mengunggah foto-foto kalian di galeri, kita lari ke galeri dan masuk di My Image. Kalian bisa mulai menata. Pemba ma ini. Ini model frame yang saya pilih. karena cantik ya, modelnya ada hiasan-hiasannya begitu kayak frame foto. Saya klik kotak pertama dalam frame ini. Saya klik begini. Dia akan ada semacam ini. Saya tunjukkan ya. Saya klik, saya ulangi. Ada toolbarnya di atas dua ini akan selalu siap membantu kita. Untuk animasinya bisa klik ini. Untuk background warna bisa pilih ini, background color. Untuk memasukkan link bisa di sini kalau perlu. Kalau mau crop fotonya bisa di sini. Kalau mau membuang juga bisa di sini. Mungkin tidak suka template ini bisa dibuang. Saya mulai dari yang pertama. Saya klik dulu di kotak pertama. Saya kasih gambar ini. Selendang ini. tetap perhatikan dia berubah. Kita akan hacap. Perhatikan di sini berubah. Saya coba cepat untuk menunjukkan analoginya saja bahwa ini dengan mudah akan bisa kita masukkan foto-foto dari produk kita. Begini. jadi ini kita buat jarang-jarang begini. Lalu kita kasih di sini mungkin judulnya adalah Kreata Heady. Tulisannya warna ini menurut kalian kurang terang. Kalian klik di area tulisannya. Keluar toolbar-nya seperti ini. Lari ke warnanya di sini. Diklik dan pindah ke warna yang lain. Diklik. Ya. Tertulis Kreata Heady dalam warna yang hitam. mau kalian tebalkan tinggal ke style dan lari ke bold. Seperti ini. Gampang kan? Halaman pertama. Nah, di bawahnya ini karena saya tidak suka dengan ini maka saya hapus. Bisa, saya hapus. Kalau kalian sudah dihapus mau memanggil waduh saya masih mau pakai tadi. Hapus deh. Kita bisa undo di sini. Di pojok ini. Dia akan kembali lagi ke sini. dia muncul lagi di sini. Tapi untuk ini saya mau hilangkan lalu saya akan tempelkan image di tengah sini. Caranya juga mudah. Kita paskan dulu template halaman pertama lalu kita pilih image-nya. Mungkin ini saya pilih. Saya klik. Dia pindah begini. Kita geser ke bawah dikit. Gampang kan? Kalau ini yang mau kita ganti. Wah ternyata bukan ini. Saya mau yang bangga buatan Indonesia. Ini di klik dulu area yang mau dikasih image-nya. Kita lari ke image-nya yang di gallery. Kita klik. Coba perhatikan di sebelah kanan. Berubah langsung kan? Ya. Semudah itu. Nah kalian bisa lakukan untuk halaman-halaman berikutnya. umpama ini sekarang ini kembang-kembang ini mau dibesarkan silahkan. Mau ditarik kemana silahkan. Ya. Bisa kalian atur. Oke. Umpama kayak gini. Ya. Nah. Ini mungkin terkait imlek. Kita coba kasih image seperti begini. Ya. Saya isi dengan image ini tadi. Terus image kedua saya cari dari sini. Ya. Saya klik yang ini. Seperti ini. Bunganya mau diganti dengan image lain juga bisa. Ya. Saya contohkan mungkin di sini ada kayak ya yang kreata ini mungkin. Saya pilih kembang yang di atas ini. Saya klik. Saya pilih yang kreata. Perhatikan. logo kreata sudah pindah ke atas pojok kanan dan jadi salah satu aksesoris. Nah ini bisa kalian juga tambahkan tulisan kalau mau. Ya. Mungkin kalau kalian masih mau nambahkan tulisan silakan aja. Ini bisa dikecilkan dulu. Mungkin ya. Ini. Kalian bisa kecilkan. Nanti gambarnya lalu ditambahkan tulisan melalui controls. Controls cari yang titel dan klik dia akan ada di tengah sini. Kalian tinggal tulis mungkin reata ID kayak gitu ya. Sudah. Tinggal kita geser-geser mau ditaruh di mana. Mungkin di sini ya. Kita tebelin. Kita tebelin. Maaf. kita tebalkan dulu. Sebentar. Saya ulangi. Ya. Seperti begini. Ya. Ukurannya mau kita kecilkan tulisannya bisa. Begin. Nah. Begini. Ya. Mau kita beri animasi tulisannya supaya catchy. Kita masuk di toolbar ini. No animation. kita klik. Nah. Kita coba kasih yang mana. Move dan Zoom. Dia akan modelnya kayak gini. Kalau mau dibuat yang lain, tinggal pilih aja. Kalian suka yang mana. Halaman kedua sudah selesai. Kita masuk halaman ketiga. Ceritanya teman-teman, produk saya ini lebih dari satu. Kan tadi saya tunjukkan di gallery. Produk saya banyak nih. Nah, gimana? cuma satu image-nya. Nah, kita bisa akali halaman ini. Kita kasih slide. Caranya gimana, Pak? Kita masuk ke controls. Ini sudah sejajar dengan ini. Mesinnya di sebelah kiri. Kita coba cari controls yang control. Di sini ada tiga macam slide. Kalian bisa pilih yang mana kalian suka. Mungkin yang ini. Saya klik. Dia akan menutupi seluruh permukaan daripada template nomor tiga. Kita klik templatenya yang di halaman tiga ini. Template. Kita naikkan. Ini bisa di adjust. Disesuaikan. Sesuai dengan besarannya. Mungkin seperti ini. Sudah. di atas ada toolbarnya tertulis set image order. Kita bisa masukkan semua lewat sini. Kita masukkan satu-satu seperti ini. Saya masukkan satu-satu seperti ini. Ini contoh saja ya. Kalau kalian masukkan begini. Mungkin kalau fotonya kurang pas bisa di crop. ini. Oke. Ini. Ya. Kita coba. Kita kasih beberapa gambar sebagai contoh. Jadi ini. Dia adalah jadi slide. Oke. di bawahnya ada tulisan. Kita tinggal edit. Ya, teman-teman. Kita klik area tulisannya akan keluar seperti ini. Kita edit saja. Mungkin kita mau kasih harga ya. Jadi, mau menunjukkan bahwa varian kita banyak dan ada harganya mulai sekian sampai sekian. Serta terbuka untuk peluang reseller. Kita tulis saja. varian varian kreata id beragam. Mulai harga 23.000 sampai dengan lalu begini. Oke. Lalu kita tulis juga. Umpama seperti ini ya. Nah, kalau kalian sudah tertulis seperti ini, mau kalian tebalkan, mungkin karena kurang jelas, silahkan. Di bawah masih ada span space segini. Kita bisa perindah dengan memberi acessories yang kita cari mungkin di sini yang kira-kira dengan space segitu kira-kira apa ya. Oke. Ini. Saya lihat ini, saya coba. Saya klik. Dia sudah pindah ke sebelah kanan. Acessoriesnya. Kita geser ke bawah. seperti ini. Dari Umpama ini diberi, dipercantik bahasa kita untuk supaya tidak kelihatan kosong. Kalian bisa maksimalkan dengan apa saja. Terakhir, kita mau hubungkan dengan kontak kita. Kita bisa, ini bisa kita hilangkan, mungkin kalau kita tidak mau. ini kita geser ke atas ya, lokasinya. Nah, ini mau kita ganti dengan foto lain, bisa. Kita cari foto lain. Mungkin yang terkait dengan ini, ya, kira-kira kalau ini fotonya ukuran begini, sedang ini begini, mungkin kita bisa coba. Ya, kita kecilin. taruh di tengah sedikit. Mumpama, ini adalah foto dari gerai kita ya. Nah, ini saya buang, kalau mau dipasang QR Code kita juga bisa di sini. Kita buang mungkin, ya. Ini juga saya buang. Ya, lalu saya mau tambahkan, saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana menambahkan tombol call to action. kita lari ke galeri, kita naik dulu dengan icon. mumpama, kita mau tambahkan WA di sini. Kita klik logo WA sudah pindah ke kanan. Kita sesuaikan dengan sini, ya. Oke. Nah, kita mau kasih juga YouTube. Nah, kita klik. Dia akan lari ke kanan. Ya, kita bisa atur seperti ini. Saya akan coba, ini analogi penyusunannya saja. Saya yakin kalian bisa menambahkan logo benih baik di sini. Kalian tambahkan benih baik yang menambahkan. Mau ke nomor WA bisa, ke YouTube bisa, ke medsosnya bisa, ke adminnya bisa, silahkan. Ke website-nya pun bisa. Ya, ini saya mau tunjukkan, salah satu lagi, mungkin saya akan tunjukkan kalau dikasih ke Google Map atau lokasi. ini biasa ditaruh di sini. Taruh di sini mungkin untuk lokasinya dan kita tambahkan website. Nah, oke. Saya taruh di sini. Ya, kita tata yang menarik. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengisikan kalau yang ini website, kita beri tangga dulu. Ya, kita beri animasi. Kita pilihkan efek times-nya yang repeat supaya dia goyang terus gitu ya, supaya kayak cheap. Dan efeknya kita pakai swing. Ya, lalu kita isikan link-nya website-nya di sini. Sebelumnya kita buka dulu. Ya, di sini mungkin saya cari. Contoh ini ya. Oke, ini link-nya. Kita copy link-nya di atas. Copy. Lalu copy pass ke kolom ini. Ya, mudah kan? Nah, ini cara yang sama juga dengan YouTube dan lain-lain-lain. Ya, mungkin ini. kita sama, kita swing, di repeat dan kita buka dulu di sini. kita cari coba. Ya, ini mungkin link-nya dari woman trainer. Saya copy di sini. Saya pindah ke sini. jadi ini cara menambahkan call to action. begitu juga dengan lokasi. Kita buka dulu lokasinya. Cari. Ya. mama saya buka begini. Ya. Kita bisa buka di map. Ya. dia ada di mana? City love ini. Dia akan terbuka. Kita akan copy link-nya yang di atas. Ya. Jadi mama yang ini kita copy begini ya. Begini. Kita masukkan ke dalam link ini. Ya. Ini contoh aja. Sekali lagi. kalian kasih animasi. Jangan lupa. Ya. Nah, yang terakhir adalah lari ke tombol WhatsApp. Nah, kalian bisa mengisikan semuanya ini dengan mudah saya rasa. Ya. Apalagi link-link dari benih baik cukup banyak dan semuanya bisa mengarah ke traffic untuk action. Nah, untuk WhatsApp ini rumusannya adalah HTTPS titik 2 garis miring dua kali WA titik ME garis miring 62 kode Indonesia tidak usah pakai 0 tidak pakai plus lalu 8 handphone kita depannya 0-nya di skip nah, nomor kita berapa? Ya. Seperti ini. Oke. Sudah selesai. Keempat halaman kita ini. Nah, terakhir kita masuk lagi ke galeri. Kita mengisi sisanya adalah logo di sini kita klik ya untuk thumbnail-nya kita klik logo kreata. Ya. Di sini kita tulis ya judulnya di bawahnya ada deskripsinya ya karya perempuan Indonesia ya sudah thumbnail ada judul ada deskripsi sudah terisi di bawah tinggal satu kita isi lagu ya kalian bisa mengisi sesuai dengan lagu yang kalian inginkan mau dari standart yang ada di sini ya kita bisa ganti-ganti kalau mau ganti nanti tinggal pilih ke link lain kita mute dulu nah kita sudah selesai isikan link lagunya kita save save adalah tombol kedua dari bulatan yang ada di atas ini ya sudah sukses tertulis kita geser ke kirinya adalah preview kita lihat preview-nya di sini teman-teman ini alaman pertama kita lihat di sini tap alaman keduanya ini tap alaman ketiga ada slide-nya ya kita lihat alaman keempat seperti ini ya call to action-nya ya kalau ini untuk marketing biasanya kita harus memenuhi paling tidak 4P walaupun sekarang ada 7P ada foto produknya ada price harganya ada promotion linknya dan ada place-nya mungkin lokasinya pun letaknya dimana nah yang ingin saya bagikan di akhir sesi ini adalah ini adalah link emoji kalian dan ini adalah QR code kalian masing-masing kalian bisa tinggal copy kalau mau simpan ini QR code-nya mau ditempelkan di kartu nama role banner dan sebagainya silakan sedangkan ini linknya kita sort kita copy kita masukkan di web whatsapp kita nanti saya akan tunjukkan disini sedang terbuka kita coba buka disini linknya saya klik dua kali untuk menunjukkan ke kalian ya ini tampilan di laptop tentunya beda dengan di gadget di laptop kiri kanannya putih kalau di gadget lebih cantik lagi dan menarik kita nyalakan dan kita show kan halaman pertama halaman kedua halaman ketiga yang ada slide halaman keempat saya matikan dulu lagunya disini ceritanya kalian mau ingin tahu video youtube-nya dari momentpreneur community kalian tinggal sebagai customer dia lihat ini atau relasi dia lihat wah mau klik untuk acaranya benih baik linknya ini bisa lihat di youtube dimana ya dia klik dia akan masuk ke link sebagai contoh punya womanpreneur community oke tarik sini saya back disini ada back saya balikkan ya saya coba skip lagi halaman satu dua tiga empat dia mau lihat web dia tinggal klik ini dia mau ke lokasi dia tinggal ini terakhir dia mau nanya apakah bisa menghubungi adminnya atau janjian mau ke sana dia klik logo WA ini dia akan terhubung ke WA-nya langsung taktokan untuk janjian dan saya kembali ke chat disini saya copy dulu linknya disini saya ke chat kita ke ya disini nah kita copy past disini tunggu sebentar kalau link kita baik dia akan keluar semacam ini thumbnailnya judulnya deskripsinya akan keluar kita tinggal tambahkan caption seperti ini caption yang menarik untuk kita sebagai pengantar dari link kita ya nah ini kebetulan link saya mungkin agak slow jadi saya tunjukkan ini adalah emoji yang dibuat oleh salah satu relasi ataupun user kami nah ini sudah naik dia akan keluar seperti ini nah ini kita taruh kursornya yang belakang kita pindah ke depan ya kita pindah ke depan begini nah kita beri caption nah kita coba kita coba umpama ya kayak gini ya saya enter seperti ini nah inilah yang disebarkan oleh kalian via chat bisa di posting di medsos bisa nah kalau kita klik dia akan seperti ini ini kembali saya tunjukkan halaman pertama halaman kedua halaman ketiga dia bisa lihat varian-varian daripada produk kreata ID ini dan terakhir halaman keempat dia bisa lihat sisanya di YouTube website mau ke lokasi bisa bisa ditambahkan Instagram dan terakhirnya dia bisa kontak ke nomor WA yang disini dia klik oke sekian presentasi saya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat semangat terus selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.